Yominasan seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraya. Di kesempatan kali ini, admin akan membahas lanjutan video kemarin, mengenai flashback 3 tahun lalu saat Boruto bertemu dengan seorang kode di luar Konoha. Dan pada video part keempat ini, kita fokus membahas kerinduan Boruto terhadap orang tuanya. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Pada adegan terakhir video flashback part 3 kemarin, Momo berhasil memindahkan Boruto dan Sasuke, menggunakan portal karma ke tempat lain untuk menghindar dari serangan seorang kode. Nah sekarang mari lanjut pembahasannya pada video part keempat ini. Adegan pertama dimulai dengan memperlihatkan seorang kode, merasa kesal dengan Boruto. Yang tadinya dia percaya bahwa Boruto akan mati, ternyata malah bisa melarikan diri menggunakan portal karma. Kode tidak menyangka bahwa portal karma Boruto, sangat cepat digunakan untuk berpindah tempat. Dengan wajah emosi kode kemudian berkata, Sial, kekuatan Otsusukinya memang sangat luar biasa. Kemampuan ruang dan waktunya, lebih cepat dibandingkan perkiraanku. Mereka juga pergi, tanpa meninggalkan jejak yang bisa kuikuti. Adegan kemudian berpindah ke Boruto, yang telah sadar dan kembali ke dirinya. Boruto bertanya ke Momo dengan berkata, Kemana kau memindahkan kami Momoshiki sialan? Momo lalu menjawab, Tidak sepantasnya kau berkata seperti itu padaku, Yang baru saja menyelamatkan nyawa kalian berdua. Jika saja tak kulakukan dengan cepat, Maka kau akan mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Momoshiki selalu berkata bahwa Boruto, Adalah wadah yang istimewa baginya sehingga, Momo tak akan membiarkan Boruto kembali mati. Ini memang benar karena sebelumnya, Momo memberikan semua data karmanya, Untuk menghidupkan kembali Boruto. Mana mungkin Otsusuki seperti dia, Mau dirugikan untuk yang kedua kalinya. Jadi, ketika mereka bertemu dan bertarung dengan kode di luar desa, Boruto pasti kesusahan jika tanpa kekuatan dari karmanya. Itu sebabnya pada chapter 82 atau 2 kemarin, Code begitu sombong di depan Boruto. Mengapa dia terlihat percaya diri? Itu disebabkan seorang Boruto, Juga kesulitan ketika melawannya tanpa kekuatan karma. Kemudian, Boruto berterima kasih pada Momo dengan berkata, Maafkan aku dan terima kasih atas bantuanmu. Momo lalu berkata, Hei bocah, ini masih permulaan dan jangan lupa bahwa aku, Menginginkan sesuatu setelah melakukan semua ini. Boruto terkejut sambil berkata, Aku tahu bahwa kau tak pernah tulus membantuku. Sekali menjadi sampah, Kau akan tetap menjadi sampah Otsusuki. Nah seperti yang kalian ketahui, Momoshiki masih memiliki hal-hal misterius lainnya. Salah satunya adalah, Dia tidak kecewa setelah memberikan semua data karmanya ke Boruto. Padahal dengan melakukan itu, Dia tidak bisa bangkit dan menjadikan Boruto sebagai tubuh barunya. Akan tetapi, Momo tetap terlihat santai dan menyembunyikan sesuatu. Admin memiliki asumsi bahwa dia, Sebenarnya masih bisa menguasai tubuh Boruto, Dengan menjadikannya tubuh yang baru untuk bangkit. Namun, Caranya agar bangkit kembali di tubuh Boruto, Masih menjadi misteri hingga saat ini. Entah apakah dia berniat untuk bangkit kembali atau, Malah hanya menikmati penderitaan yang dialami oleh Boruto sebagai sebuah pembalasan. Jika kalian memiliki teori mengenai itu, Silahkan tulis di kolom komentar video ini. Lalu berikutnya, Adegan beralih ke Boruto, Yang khawatir melihat keadaan dari Sasuke. Setelah mungkin tergigit oleh Sumeya Kakode, Hanya ada dua pilihan yang terjadi padanya. Yang pertama adalah, Dia terjebak dalam sebuah pohon suci, Seperti yang terlihat pada chapter 82. Dan yang kedua adalah, Gigitan itu berefek pada habisnya chakra dari Sasuke. Momen ini pernah dirasakan oleh Shikamaru, Saat terkena serangan langsung dari pohon suci. Dia menjadi kering tanpa sebuah chakra, Dan hampir tewas pada saat itu. Nah kemungkinan, Sasuke mengalami hal semacam ini untuk pertama kalinya. Akan tetapi, Pasti efeknya masih hanya sebatas kehabisan chakra. Karena sebelumnya, Boruto mengatakan jika Sumeya Kakode yang dibawa kode ke desa, Telah diubah oleh kode menjadi berbeda. Pernyataan Boruto tersebut, Dapat diartikan pada perubahan efek dari gigitan pasukan kode. Dari awalnya orang hanya kehabisan chakra saja, Langsung merubah seseorang menjadi sebuah pohon. Sehingga, Ada kemungkinan Sasuke selamat dan kembali pulih seperti sebelumnya. Kemudian, Adegan beralih ke Boruto, Yang mencoba membawa Sasuke ke tempat medis. Karena melihat Sasuke kehabisan banak chakra, Bisa jadi ada tempat yang dapat mereka tuju di sekitar itu. Lalu setelah Sasuke pulih, Mereka memutuskan untuk berpindah ke tempat lain dan bukan tempat sebelumnya. Dengan wajah waspada Sasuke berkata, Serangan yang ditimbulkan pasukan kode, Benar-benar berefek padaku. Kita harus menghindarinya karena dia, Adalah ancaman nyata bagi kita. Sepertinya menguasai kekuatan berpedang, Belum dapat diandalkan untuk melawan dirinya. Bahkan, kita bisa lolos karena bantuan dari karma milikmu. Aku malah berpikir jika sekarang, Kita fokus mengembangkan karmamu saja. Itu mungkin menjadi kekuatan utama, Yang pastinya akan membantu kita melawannya. Boruto terlihat murung karena dia, Sama sekali tak mau menggunakan kekuatan Momoshiki. Akan tetapi, Boruto sadar jika tanpa karma tersebut, Dia tak akan bisa melawan kode atau bahkan melawan kawaki. Jika itu terjadi, Maka Boruto tak bisa melakukan misi penyelamatan ayah dan ibunya. Boruto kemudian berkata, Sejujurnya, Aku tak ingin menggunakan kekuatan Otsusuki. Akan tetapi tanpa karma, Aku mungkin tak bisa melawan kode ataupun kawaki. Jika demikian, Maka aku tak akan bisa menyelamatkan ayahku. Ini adalah misi penting dan harus kulakukan apapun yang terjadi. Kawaki telah mengancamku, Untuk tidak bertemu dengan ayahku lagi dan akan membunuhku. Aku sangat rindu ayah dan itu sebabnya, Aku menyukai idemu untuk mengembangkan karmaku. Sasuke tersenyum sambil berkata, Kau memang anak dari Naruto. Sebagai seorang guru aku percaya bahwa kau, Bukanlah kawaki dan orang yang telah membunuh Naruto. Sasuke bersemangat sambil berkata, Yos untuk sekarang, Kita harus mencari tempat untuk mengembangkan karmamu. Boruto terlihat senang dan berkata, Kau benar-benar terlihat bersemangat paman. Sasuke kemudian menjawab, Naruto adalah sahabatku dan dia, Telah merubahku menjadi seperti sekarang ini. Tanpa dia, Aku akan selalu kehilangan arah di masa lalu. Jadi, bagaimana mungkin aku membiarkan seorang kawaki, Mencoba menghancurkan apa yang telah Naruto impikan. Nah selanjutnya, Mereka pergi menggunakan portal karma, Untuk berpindah ke desa lainnya lalu melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Sasuke sadar bahwa sebelumnya, Dia telah pergi ke tempat Ishiki Otsusuki berada. Di sana, Ada Jubi yang sedang dijaga oleh seorang kode. Dengan ekspresi kaget Sasuke lalu berkata, Aku baru ingat bahwa sebelumnya, Aku pernah pergi ke tempat Ishiki Otsusuki. Sasuke menjelaskan ke Boruto bahwa di sana, Merupakan tempat yang aneh dan menyimpan rahasia yang besar. Salah satu rahasianya adalah, Banyaknya logo dari anggota Otsusuki. Mendengar perkataan itu, Momo Shiki dalam tubuh Boruto merasa jika itu, Adalah tempat Otsusuki lainnya berada. Karena yang kita tahu, Tempat Otsusuki itu sangat banyak dan mungkin, Berada di planet lain melalui sebuah dimensi lain. Momo sedikit kesal bahwa Sasuke, Dapat menjelajahi tempat kediaman dari Otsusuki karena sebelumnya, Sasuke juga pernah ke tempat Momo Shiki berada. Setelah itu, Sasuke mengajak Boruto untuk pergi ke sana menggunakan portal miliknya. Akan tetapi, Koordinat tempatnya masih sulit untuk diketahui. Informasi tempat tersebut, Tersimpan dalam gulungan yang pernah Sasuke bawa. Akan tetapi, Momo Shiki tahu tempatnya dan dia, Akan membawa mereka ke tempat Ishiki tersebut. Walaupun Momo Shiki ada dalam diri Boruto, Dia tidak berniat membantu untuk mengembangkan karmanya. Kemudian, Mereka pun berpindah ke tempat Otsusuki Ishiki dan ketika sampai, Boruto terkejut bahwa ada Jubi di tempat itu. Nah mungkin saja, Inilah yang dimaksudkan Boruto, Ketika dia berbicara soal Jubi di depan seorang kode. Boruto terlihat sangat tahu tentang Jubi, Dan mencoba memberingatkan kode tentang mengerikannya Jubi itu. Jadi, Boruto dan Sasuke mengeksplore tempat Ishiki tersebut, Sambil mencari sebuah informasi mengenai kekuatan karma. Jadi, Itulah adegan terakhir pada pembahasan kita, Dalam video flashback tentang perjalanan Boruto dan Sasuke di luar Konoha. Selanjutnya, Admin masih akan membahas momen flashback ini pada video part kelima nanti. Dan video ini, Merupakan prediksi yang akan terjadi pada manga Boruto di chapter kedepannya. Mungkin itulah informasi kali ini, Yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi kedepannya, Yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, Jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi. Terima kasih.